Halo teman-teman jadi di video kali ini kita akan bermain Monkey King Arena of Heroes guys disini saya di server 41 kita akan kembali mereview CSA nya atau cross server arena nah kompetisi lintas server nah disini dimenangi Hestia lagi guys nah padahal kalau secara power si bab yang menang ya tapi ini memang immortal parah sih guys immortal jadi kalau kita lihat guys jadi dari breketnya ini guys dari ini yang berpartisipasi di pertandingan ini semua itu enggak ada di men yang masuk ke 8 besar dari semuanya Coba kita cek untuk power padahal di power ini 2426 ini ada dekaflate guys dekaflate dia kalah dimana nih ih dia langsung jumpa sibap sih ya wajar ya langsung jumpa sibap guys di awal jadi enggak ada perwakilan dimen lagi ya bahkan kalau kita lihat dari cross server ini itu enggak ada lagi cuy dimen dimennya cuman si dekaflate doang yang main dimen gitu sisanya immortal dark nah ini dimen lagi ya itu pun udah jauh dibawa guys powernya udah 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 keberapa mungkin ke-20 mungkin ya kesepuluhan gitu guys ke-11an gitu ya dan dia itu jumpa dimana kita lihat ya kita cari darknya eh dimennya itu dia dimana ya eh kita cari sebentar di kiri Oh ini di kiri dia langsung kalah sama nvm Tony kita cek nvm Tony itu power berapa ya dimen ini terlalu tersingkirkan tersingkirkan ya bahkan yang mau pakai dimen aja nggak ada cuy nah lihat deh ngelawan ini guys ngelawan nvm Tommy 704 M kalah siapa ini dia itu powernya 750 ngelawan 700 M kalah guys kita lihat ya jadi ini dia ngelawan nvm Tony bahkan eh Oh ini menang guys Oh iya ini menang dia kalahnya di atas ya Oh jumpa starheaven starheaven setahu saya itu eh apa ya powernya lumayan tinggi guys nah ya 846 ya dimen tersingkirkan ya bahkan yang pakai dimen nggak ada sepi cuy gila disini nggak ada 8 besarnya dimen tapi kalah gitu si 55 ini perwakilannya full ada scene ada immortal ada dark dimen doangnya nggak ada ya waduh parah sih kita lihat ya siapa ini ini menang ini udah lumayan bagus sih dia main berarti dia menang tapi ngelawan even kalah kita lihat pas ngelawan evennya itu kita cek pertandingan pas dia main di luar aja dia main gwr guys cuman dia pakai dimenbul tapi dia nggak ada burn bingung juga nih dimenbul itu nggak akan jalan tahunnya kalau nggak ada burn soalnya jadi musuh mesti ada ini burnnya baru bisa jalan tahunnya Oke tuh gila gwr-nya sakit ya cuy wah gila gwr-nya cuy anjir gwr-nya sakit banget ini wah mantep ya gwr-nya ya wah kacau-kacau guys gwr-nya sakit parah ya satu musuh kena 100 m lebih kacau-kacau ya aduh di match putih guys sayang banget ya sakit cuy gwr-nya kita cek ya dia pakai sihir sama talent apa wah mantep ya gwr-nya kita cek dulu guys dia pakai sihir Oke ini sihirnya sama beset persis sama gwr-nya ya rumonar anstep sama wd ini udah sama persis sama gwr-nya ya crit rate dan ini pasti di match sih Oh dia bonus attack guys setek attack Oke ini kalau untuk sihir udah sama talenta di menbu oke main po oke pilan po dia saya nambah kredimis ya pilan po saya enggak ada talent pilan po sih silverhorn saya saya malah merah ya oke untuk equipmentnya Wah senjatanya full merah cuy gila setelah menggunakan skill 8 meningkatkan 8% dimensi general dari fraksi yang sama kecuali diri sendiri waduh ini enggak enggak nambah untuk gwr berarti dimensi tapi sini bonus dimensi sama bonus attack sih kayaknya Oh bonus dimensi 22 oke mantep ya gila gwr satu cuy udah hampir empat juta sih atiknya kita lihat tempatnya ngelawat nvm Tommy ini pasti rata kayaknya kita lihat pas nvm Tommy men eh nvm Tony mengeruannya oh gwr-nya di belakang cuy tapi menang dia gwr-nya diletak di belakang ada unsteep soalnya wabu spiritnya nahan itu ya nahan dimensi overflow kayaknya mati ini dia bakal lanjut nge-skill waduh kena chaos guys tapi menang dia ya Oke unsteep eh kalah cuy ini kalah atau menang ya Oh gila itu mati dibunuh sama siapa ya si Princess Iron Fan coba kita ulang dulu kita ulang saya udah enggak enggak masih itu kok bisa mati tadi ya Coba-coba kita ulang ya kok Iron Fan nya nge-skill skeletonnya mati apa gara-gara dia ledakin bernya jadi si bull spirit seharusnya ngasih burn itu karena si skeleton nge-attack terus siapa si ini siapa namanya sih Iron Fan ngeledaki bernya seharusnya gitu sih Oh enggak ada nggak ada bernet sih jadi itu mati ini tadi memang muridnya mati kah waduh ini kok bisa mati kena si Iron Fan Oke Oke kita lihat ya kita lihat ya Wah kacau ini Iron Fan nya bull apa anjir kok Iron Fan nya nge-carry Tuhan gua wah ini jarang-jarang dulu liat itu kekencet lagi kayaknya enggak apa kita lihat disini Iron Fan nya nge-carry cuy wah ini jarang-jarang gue liat Wih 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 kacau anjir kok bisa Iron Fan ya anjir anjir wah ini GWR itu apa guys GWR pengalihan isu ya di PSU tanpa Iron Fan anjir wah iya lagi 160M anjir gila dikasih burst damage loh dia wah kacau wah wah bisa gini ya cara mainnya Iron Fan baru tahu saya guys jadi daripada pakai Silver Horn bagus pakai Iron Fan ya wah kacau ini dia malah pakai Iron Fan lho coba kita lihat pertandingan pertama nah iya lagi kok jadi gini ya Wah bisa gini guys gini rupanya cara kerjanya lihat Waduh ratel kocak ya guys anjir anjir cuman itu tadi ada damage ada damage tambahan gitu itu damage dari mana ya Coba kita lihat dulu untuk apanya Iron Fan kita baca dulu guys Iron Fan nya saya juga jadi lupa ini skill Iron Fan Iron Fan itu dia di match pada musuh membalikan satu Fiori Oke di General Demon Oke setelah menggunakan skill non tambahan akan memicu burn untuk semua musuh bersebut Oke ini akan memicu bergak ngasih burn berarti kan saat dua putaran awal berakhir tambah itu durasi target burn sebanyak satu musuh Oke kayaknya dia nggak ada ngasih damage tambahan lah soalnya dia itu setahu saya memicu burn guys Coba kita lihat lagi ya saya cek lagi guys kayaknya tadi pas dia nge-kill itu ada damage tambahan sedangkan reliknya bahkan bukan relik Sakura gitu jadi ini damage dari mana ya Coba kita perlambat dulu guys nah ini kali satu nah kita lihat ya kelihatan nah itu kan mati tuh nah itu ada di mes tambahan jadi dari dimana ya di mes tambahannya Oh iya Coba kita lihat rune ya rune belum kita cek guys kita cek dulu runenya Oke biasa ada runenya Aduh runenya nggak ada ini rune start doang cuy tunggu dulu ini dimensi dari mana ya itu dimensi tambahan putih dari mana guys Coba kalian yang tahu komen ya ini dari talenta yang saya lihat sih nggak ada yang kasih dimensi tambahan gitu tunggu sekali lagi guys masih masih bingung nih nggak dapet saya itu dari mana dimensi tambahan itu kan dia ada ngasih dimensi tambahan gitu apa jangan-jangan dari jenderal lain ada yang bisa ngasih dimensi ya kayak nggak ada sih kayak nggak ada ya nggak ada lu Hai Coba kita lihat lagi ya kita lihat Oke ada dimensi putihnya kalau kalian lihat nih ada di perlambat lagi coba kita perlambat paling lambat-lambatnya ya nah ini udah paling lambat nih nah itu kalian lihat ya terus nah itu itu dimensi dari dimana ya minus 146 M lo anjir tunggu dulu itu dari mana ya dimensi aduh ini saya nggak tahu guys coba kalian yang tahu komen ya soalnya saya nggak tahu itu kok minus 146 M gitu dimensi dari mana wah ini agak-agak lainnya hahaha bisa jadi sakit bikin ya runven Oke mungkin sekian aja video review ya pas kali kita dapat yang menarik disini ya padahal saya mau ngereview OHM tadi dark lagi Oke guys mungkin sekian aja video reviewnya ini kalau ada pertanyaan bisa komen jangan lupa subscribe nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari saya sampai jumpa di next video Assalamualaikum teman-teman